Demikianlah yang ku dengar pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di sawati di hutan Jeta, Taman Anata Pindika. Kemudian Brahmana Janu Soni mendatangi Sang Bagawa dan saling bertukar sapa dengan beliau. Ketika Ramah Tamah ini berakhir, ia duduk di satu sisi dan berkata, Guru Gotama, ketika para anggota keluarga meninggalkan kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah karena berkeyakinan pada Guru Gotama, apakah mereka menjadikan Guru Gotama sebagai pemimpin mereka, penolong mereka, dan penuntun mereka, dan apakah orang-orang ini mengikuti teladan Guru Gotama? Begitulah, Brahmana, begitulah. Ketika para anggota keluarga meninggalkan kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah karena berkeyakinan pada ku, mereka-mereka menjadikan aku sebagai pemimpin mereka, penolong mereka, dan penuntun mereka, dan orang-orang ini mengikuti teladanku. Tetapi, Guru Gotama, tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan adalah sulit ditahankan, keterasingan adalah sulit dilatih, dan adalah sulit untuk menikmati kesunyian. Seseorang akan berpikir, hutan pasti akan merampas pikiran seorang bikku, jika ia tidak memiliki konsentrasi. Begitulah, Brahmana, begitulah. Tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan adalah sulit ditahankan, Keterasingan adalah sulit dilatih, dan adalah sulit untuk menikmati kesunyian. Seseorang akan berpikir, hutan pasti akan merampas pikiran seorang bikku, jika ia tidak memiliki konsentrasi. Sebelum pencerahanku, sewaktu aku masih menjadi seorang bodhisatta yang belum tercerahkan, aku juga mempertimbangkan demikian. Tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan adalah sulit ditahankan, dan keterasingan adalah sulit dilatih, dan adalah sulit untuk menikmati kesunyian. Seseorang akan berpikir, hutan pasti akan merampas pikiran seorang bikku, jika ia tidak memiliki konsentrasi. Aku mempertimbangkan sebagai berikut. Ketika para petapa, atau berahmana yang tidak murni dalam perbuatan jasmani, mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan, maka karena cacat dari ketidakmurnian perbuatan jasmani mereka, para petapa dan berahmana yang baik ini akan memunculkan kekhawatiran dan ketakutan yang tidak bermanfaat. Tetapi aku tidak mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan dengan perbuatan jasmani yang tidak murni. Aku murni dalam hal perbuatan jasmani, aku mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan sebagai satu di antara para mulia dengan perbuatan jasmani yang murni. Melihat kemurnian perbuatan jasmani ini dalam diriku, aku menemukan penghiburan besar dalam menetap di hutan. Ketika para petapa atau berahmana yang tidak murni dalam ucapan, tidak murni dalam pikiran, tidak murni dalam penghidupan mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan, maka karena cacat dari ketidak murnian ucapan, pikiran, dan penghidupan mereka, mereka memunculkan kekhawatiran dan ketakutan yang tidak bermanfaat. Tetapi aku tidak mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan dengan ucapan yang tidak murni, pikiran yang tidak murni, penghidupan yang tidak murni. Aku murni dalam hal ucapan, aku murni dalam hal pikiran, aku murni dalam hal penghidupan, aku mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan sebagai satu di antara para mulia dengan ucapan yang murni, pikiran yang murni, dan penghidupan yang murni. Melihat kemurnian ucapan, kemurnian pikiran, dan kemurnian penghidupan ini dalam diriku, aku menemukan penghiburan besar dalam menetap di hutan. Aku mempertimbangkan sebagai berikut. Ketika para petapa, atau berahmana yang tamat dan penuh nafsu mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan, maka karena cacat dari tamat dan penuh nafsu mereka, mereka memunculkan kekhawatiran dan ketakutan yang tidak bermanfaat. Tetapi aku tidak mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan dengan tamat dan penuh nafsu. Aku tidak tamat, aku mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan sebagai satu di antara para mulia dengan tanpa ketamakan. Melihat tanpa ketamakan ini dalam diriku, aku menemukan penghiburan besar dalam menetap di hutan. Aku mempertimbangkan sebagai berikut. Ketika para petapa, atau berahmana yang dengan pikiran bermusuhan dan kehendak membenci mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan, Maka karena cacat dari pikiran bermusuhan dan kehendak membenci mereka, mereka memunculkan kekhawatiran dan ketakutan yang tidak bermanfaat. Tetapi aku tidak mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan dengan pikiran bermusuhan dan kehendak membenci. Aku memiliki pikiran cinta kasih, aku mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan sebagai satu di antara para mulia dengan pikiran cinta kasih. Melihat pikiran cinta kasih ini dalam diriku, aku menemukan penghiburan besar dalam menetap di hutan. Aku mempertimbangkan sebagai berikut. Ketika para petapa, atau berahmana yang dikuasai oleh kelambanan dan ketumpulan mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan, Maka karena cacat dari kelambanan dan ketumpulan mereka, mereka memunculkan kekhawatiran dan ketakutan yang tidak bermanfaat. Tetapi aku tidak mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan dengan kelambanan dan ketumpulan. Aku adalah tanpa kelambanan dan ketumpulan. Aku mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan sebagai satu di antara para mulia dengan tanpa kelambanan dan ketumpulan. Melihat tanpa kelambanan dan ketumpulan ini dalam diriku, aku menemukan penghiburan besar dalam menetap di hutan. Aku mempertimbangkan sebagai berikut. Ketika para petapa, atau berahmana yang dikuasai oleh kegelisahan dan pikiran yang tidak tenang mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan, Maka karena cacat dari kegelisahan dan pikiran yang tidak tenang mereka, mereka memunculkan kekhawatiran dan ketakutan yang tidak bermanfaat. Tetapi aku tidak mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan dengan kegelisahan dan pikiran yang tidak tenang. Aku memiliki pikiran yang tenang. Aku mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan sebagai satu di antara para mulia dengan pikiran yang tenang. Melihat pikiran yang tenang ini dalam diriku, aku menemukan penghiburan besar dalam menetap di hutan. Aku mempertimbangkan sebagai berikut. Ketika para petapa, atau berahmana yang bimbang dan ragu mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan, Maka karena cacat dari kebimbangan dan keraguan mereka, mereka memunculkan kekhawatiran dan ketakutan yang tidak bermanfaat. Tetapi aku tidak mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan dengan kebimbangan dan keraguan. Aku telah melampaui keraguan. Aku mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan sebagai satu di antara para mulia dengan melampaui keraguan. Melihat melampaui keraguan ini dalam diriku, aku menemukan penghiburan besar dalam menetap di hutan. Aku mempertimbangkan sebagai berikut. Ketika para petapa, atau berahmana yang memuji diri sendiri dan menghina orang lain mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan, Maka karena cacat dari memuji diri sendiri dan menghina orang lain, mereka memunculkan kekhawatiran dan ketakutan yang tidak bermanfaat. Tetapi aku tidak mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan dengan memuji diri sendiri dan menghina orang lain. Aku tidak memuji diri sendiri dan tidak menghina orang lain. Aku mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan sebagai satu di antara para mulia dengan tidak memuji diri sendiri dan tidak menghina orang lain. Melihat tidak memuji diri sendiri dan tidak menghina orang lain ini, dalam diriku, aku menemukan penghiburan besar dalam menetap di hutan. Aku mempertimbangkan sebagai berikut. Ketika para petapa atau berahmana yang tunduk pada ketakutan dan teror mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan, Maka karena cacat dari tunduk pada ketakutan dan teror, mereka memunculkan kekhawatiran dan ketakutan yang tidak bermanfaat. Tetapi aku tidak mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan dengan tunduk pada ketakutan dan teror. Aku bebas dari kegentaran, aku mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan sebagai satu di antara para mulia dengan bebas dari kegentaran. Melihat bebas dari kegentaran ini dalam diriku, aku menemukan penghiburan besar dalam menetap di hutan. Aku mempertimbangkan sebagai berikut. Ketika para petapa atau berahmana yang menginginkan perolehan, penghormatan, dan kemasyuran mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan, Maka karena cacat dari menginginkan perolehan, penghormatan, dan kemasyuran, maka karena cacat dari menginginkan perolehan, penghormatan, dan kemasyuran, Mereka memperlukan kekhawatiran dan ketakutan yang tidak bermanfaat. Tetapi aku tidak mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan dengan menginginkan perolehan, penghormatan, dan kemasyuran. Aku memiliki sedikit keinginan, aku mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan sebagai satu di antara para mulia dengan memiliki sedikit keinginan. Melihat memiliki sedikit keinginan ini dalam diriku, aku menemukan penghiburan besar dalam menetap di hutan. Aku mempertimbangkan sebagai berikut. Ketika para petapa, atau berahmana yang malas dan kurang gigih mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan, maka karena cacat dari malas dan kurang gigih, mereka memunculkan kekhawatiran dan ketakutan yang tidak bermanfaat. Tetapi aku tidak mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan dengan malas dan kurang gigih. Aku bersemangat, aku mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan sebagai satu di antara para mulia dengan bersemangat. Melihat semangat ini dalam diriku, aku menemukan penghiburan besar dalam menetap di hutan. Aku mempertimbangkan sebagai berikut. Ketika para petapa, atau berahmana yang tanpa perhatian dan tidak waspada mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan, maka karena cacat dari tanpa perhatian dan tidak waspada, mereka memunculkan kekhawatiran dan ketakutan yang tidak bermanfaat. Tetapi aku tidak mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan dengan tanpa perhatian dan tidak waspada. Aku kokoh dalam perhatian, aku mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan sebagai satu di antara para mulia dengan kokoh dalam perhatian. Melihat kokoh dalam perhatian ini dalam diriku, aku menemukan penghiburan besar dalam menetap di hutan. Aku mempertimbangkan sebagai berikut. Ketika para petapa, atau berahmana yang tidak terkonsentrasi dan dengan pikiran mengembara mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan, maka karena cacat dari tidak terkonsentrasi dan dengan pikiran mengembara, mereka memunculkan kekhawatiran dan ketakutan yang tidak bermanfaat. Tetapi aku tidak mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan dengan tidak terkonsentrasi dan dengan pikiran mengembara. Aku memiliki konsentrasi, aku mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan sebagai satu di antara para mulia dengan memiliki konsentrasi. Melihat konsentrasi dalam diriku, aku menemukan penghiburan besar dalam menetap di hutan. Aku mempertimbangkan sebagai berikut. Ketika para petapa atau berahmana yang tanpa kebijaksanaan, pembual, mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan, Maka karena cacat dari ketiadaan kebijaksanaan dan pengucap omong kosong, para petapa dan berahmana yang baik ini akan memunculkan kekhawatiran dan ketakutan yang tidak bermanfaat. Tetapi aku tidak mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan tanpa kebijaksanaan sebagai seorang pengucap omong kosong. Aku memiliki kebijaksanaan, aku mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan sebagai satu di antara para mulia yang memiliki kebijaksanaan. Melihat kebijaksanaan ini dalam diriku, aku menemukan penghiburan besar dalam menetap di hutan. Aku mempertimbangkan sebagai berikut. Ada malam-malam yang secara khusus sangat baik, yaitu malam ke-14, ke-15, dan ke-8 dalam dui minggu. Sekarang bagaimana jika pada malam-malam itu, aku berdiam di tempat-tempat keramat, menakutkan seperti altar-altar di kebun, altar-altar di hutan, dan altar-altar pohon, mungkin aku akan menemui kekhawatiran dan ketakutan itu. Dan kemudian, pada malam-malam yang sangat baik itu, yaitu malam ke-8 dalam dui minggu, aku berdiam di tempat-tempat keramat, menakutkan seperti altar-altar di kebun, altar-altar di hutan, dan altar-altar pohon. Dan sewaktu aku berdiam di sana, seekor binatang buas akan muncul, atau, seekor burung merak akan mematahkan dahan, atau, angin mendesaukan dedaunan. Aku berpikir, bagaimana sekarang jika kekhawatiran dan ketakutan itu datang? Aku berpikir, mengapa aku berdiam dengan selalu menanti kekhawatiran dan ketakutan? Bagaimana jika aku menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu sambil mempertahankan postur yang sama dengan ketika hal itu mendatangiku? Sewaktu aku berdiri, atau, duduk, atau, berbaring hingga aku telah menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu. Ketika aku berdiri, kekhawatiran dan ketakutan mendatangiku, aku tidak berjalan, atau, duduk, atau, berbaring hingga aku telah menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu. Ketika aku berdiri, atau, berbaring hingga aku telah menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu. Ketika aku berdiri, atau, berdiri, atau, berdiri hingga aku telah menaklukkan kekhawatiran dan ketakutan itu. Terdapat, berahmana, beberapa petapa dan berahmana yang melihat siang pada malam hari dan melihat malam pada siang hari, aku katakan bahwa di pihak mereka ini adalah kediaman dalam delusi. Tetapi, aku melihat malam pada malam hari dan siang pada siang hari. Sebenarnya, jika dikatakan sehubungan dengan seseorang, makhluk yang tidak tunduk pada delusi telah muncul di dunia demi kesejahteraan dan kebahagiaan banyak makhluk, demi belas kasih terhadap dunia, demi kebaikan, kesejahteraan, dan kebahagiaan para dewa dan manusia, sesungguhnya adalah sehubungan dengan aku ucapan benar itu diucapkan. Kegigihan tanpa lelah muncul dalam diriku dan perhatian tanpa kendur ditegahkan, tubuhku tenang dan tidak terganggu, pikiranku terkonsentrasi dan terpusat. Dengan cukup terasing dari kenikmatan-kenikmatan indriya, terasing dari kondisi-kondisi tidak bermanfaat, aku masuk dan berdiam dalam jana pertama, yang disertai dengan awal pikiran dan kelangsungan pikiran, dengan sukacita dan kenikmatan yang muncul dari keterasingan. Dengan menenangkan awal pikiran dan kelangsungan pikiran, aku masuk dan berdiam dalam jana kedua, yang memiliki keyakinan diri dan keterpusatan pikiran, tanpa awal pikiran dan kelangsungan pikiran, dengan sukacita dan kenikmatan yang muncul dari konsentrasi. Dengan meluruhnya sukacita, aku berdiam dalam keseimbangan, dan penuh perhatian dan penuh kewaspadaan, masih merasakan kenikmatan pada jasmani, aku masuk dan berdiam dalam jana ketiga, yang sehubungan dengannya, para mulia mengatakan. Ia memiliki kediaman yang menyenangkan, yang memiliki keseimbangan dan penuh perhatian. Dengan meninggalkan kenikmatan dan kesakitan, dan dengan pelenyapan sebelumnya atas kegembiraan dan kesedihan, aku masuk dan berdiam dalam jana keempat, yang memiliki bukan kesakitan juga bukan kenikmatan dan kemurnian perhatian, karena keseimbangan. Ketika konsentrasi pikiranku sedemikian murni, cerah, tanpa noda, bebas dari ketidaksempurnaan, lunak, lentur, kokoh, dan mencapai keadaan tanpa gangguan, aku mengarahkannya pada pengetahuan mengingat kehidupan lampau. Aku mengingat banyak kehidupan lampau, yaitu, 1. Kelahiran, 2. Kelahiran, 3. Kelahiran, 4. Kelahiran, 5. Kelahiran, 10. Kelahiran, 20. Kelahiran, 30. Kelahiran, 40. Kelahiran, 50. Kelahiran, 100. Kelahiran, 1.000. Kelahiran, 100.000. Kelahiran, banyak kapa penyusutan dunia, banyak kapa pengembangan dunia, banyak kapa penyusutan dan pengembangan dunia. Di sana aku bernama itu, dari suku itu, dengan penampilan seperti itu, makananku seperti itu, pengalaman kesenangan dan kesakitanku seperti itu, umur kehidupanku selama itu, dan meninggal dunia dari sana, aku muncul kembali di tempat lain. Dan di sana aku bernama itu, dari suku itu, dengan penampilan seperti itu, makananku seperti itu, pengalaman kesenangan dan kesakitanku seperti itu, umur kehidupanku selama itu. Dan meninggal dunia dari sana, aku muncul kembali di sini. Demikianlah dengan segala aspek dan ciri-cirinya aku mengingat banyak kehidupan lampau. Ini adalah pengetahuan sejati pertama yang dicapai olehku pada jaga pertama malam itu, ketidaktahuan tersingkir dan pengetahuan sejati muncul, kegelapan tersingkir dan cahaya muncul, seperti yang terjadi dalam diri seorang yang berdiam dengan tekun, rajin dan bersungguh-sungguh. Ketika konsentrasi pikiranku sedemikian murni, cerah, tanpa noda, bebas dari ketidaksempurnaan, lunak, lentur, kokoh, dan mencapai keadaan tanpa gangguan, aku mengarahkannya pada pengetahuan kematian dan kelahiran kembali makhluk-makhluk. Dengan mata dewa yang murni dan melampaui manusia, aku melihat makhluk-makhluk meninggal dunia dan muncul kembali, hina dan mulia, cantik dan buruk rupa, kaya dan miskin, aku memahami bagaimana makhluk-makhluk berlanjut sesuai dengan perbuatan mereka. Makhluk-makhluk ini yang berperilaku buruk dalam jasmani, ucapan, dan pikiran, pencela para mulia, keliru dalam pandangan mereka, memberikan dampak pandangan salah dalam perbuatan mereka, ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, telah muncul kembali dalam kondisi buruk, di alam rendah, dalam kehancuran, bahkan di dalam neraka. Tetapi makhluk-makhluk ini, yang berperilaku baik dalam jasmani. Ucapan, dan pikiran, bukan pencela para mulia, berpandangan benar, memberikan dampak pandangan benar dalam perbuatan mereka, ketika hancurnya jasmani, setelah kematian, telah muncul kembali di alam yang baik, bahkan di alam surga. Demikianlah dengan mata dewa yang murni, dan melampaui manusia, aku melihat makhluk-makhluk meninggal dunia, dan muncul kembali, hina dan mulia, cantik dan buruk rupa, kaya dan miskin. Aku memahami bagaimana makhluk-makhluk berlanjut sesuai dengan perbuatan mereka. Ini adalah pengetahuan sejati kedua yang dicapai olehku pada jaga kedua malam itu, ketidaktahuan tersingkir dan pengetahuan sejati muncul, kegelapan tersingkir dan cahaya muncul, seperti yang terjadi dalam diri seorang yang berdiam dengan tekun, rajin dan bersungguh-sungguh. Ketika konsentrasi pikiranku sedemikian murni, cerah, tanpa noda, bebas dari ketidaksempurnaan, lunak, lentur, kokoh, dan mencapai keadaan tanpa gangguan, aku mengarahkannya pada pengetahuan hancurnya noda-noda. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya, ini adalah penderitaan. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya, ini adalah asal mula penderitaan. Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya, ini adalah lenyapnya penderitaan Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya, ini adalah jalan menuju lenyapnya penderitaan Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya, ini adalah noda-noda Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya, ini adalah asal mula noda-noda Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya, ini adalah lenyapnya noda-noda Aku secara langsung mengetahui sebagaimana adanya, ini adalah jalan menuju lenyapnya noda-noda Ketika aku mengetahui dan melihat demikian, pikiranku terbebas dari noda keinginan indria, dari noda penjelmaan, dan dari noda ketidaktahuan Ketika terbebaskan, muncullah pengetahuan, terbebaskan Aku secara langsung mengetahui, kelahiran telah dihancurkan, kehidupan suci telah dijalani, apa yang harus dilakukan telah dilakukan, tidak akan ada lagi penjelmaan menjadi makhluk apapun Ini adalah pengetahuan sejati ketiga yang dicapai olehku pada jaga ketiga malam itu Ketidaktahuan tersingkir dan pengetahuan sejati muncul, kegelapan tersingkir dan cahaya muncul Seperti yang terjadi dalam diri seorang yang berdiam dengan tekun, rajin dan bersungguh-sungguh Sekarang, Brahmana, engkau mungkin berpikir Mungkin petapa Gotama belum terbebas dari nafsu, kebencian, dan delusi bahkan sampai hari ini Sehingga beliau masih mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan Tetapi engkau jangan berpikir demikian Adalah karena aku melihat dua manfaat, maka aku masih mendatangi tempat tinggal di dalam rimba belantara yang terpencil di dalam hutan Aku melihat kediaman yang menyenangkan bagi diriku di sini dan saat ini Dan aku berbelas kasih pada generasi mendatang Tentu saja, adalah karena Guru Gotama adalah seorang yang sempurna Seorang yang tercerahkan sepenuhnya, maka beliau berbelas kasih pada generasi mendatang Menakjubkan, Guru Gotama Menakjubkan, Guru Gotama Guru Gotama telah menjelaskan Dhamma dalam berbagai cara Bagaikan menegakkan apa yang terbalik Mengungkapkan apa yang tersembunyi Menunjukkan jalan pada mereka yang tersesat Atau, menyalakan pelita dalam kegelapan Agar mereka yang memiliki penglihatan dapat melihat bentuk-bentuk Aku berlindung pada Guru Gotama dan pada Dhamma dan pada Sangha Parabikku Sejak hari ini Sudilah Guru Gotama mengingatku sebagai seorang pengikut awam Yang telah menerima perlindungan dari beliau seumur hidupku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!